Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di BroRio Hari ini kita daily vlog ceritanya Untuk kalian, gue bakalan garage tour Jadi, welcome to BroRio Garage Jadi, karena request dari teman-teman banyak banget BroRio, ayo dong, garage tour Soalnya, ngeliat motor-motor ini kayaknya banyak banget Nah, gue bakal buka rahasianya hari ini Karena gue, apa ya, terbuka lah nanti dikira motor gue gitu kan Kalau memang bukan punya gue, bukan punya gue Kalau punya gue, punya gue, ya enggak? Jadi, gini teman-teman ceritanya Motor, rame disini, itu semua bukan punya gue Jadi, ada beberapa motor, nanti bakal gue tunjukin motor gue Dan ada yang memang bukan motor gue Ceritanya, rumah ini memang sering dipakai buat BroRio, salah satu kru Buat Max Moto Detailing Nah, jadi, memang BroRio suka bawa motor-motor Harley ke rumah ini Buat Detailing Motor-motor itu adalah motor-motor teman gue Jadi, kadang kayak mereka nitip motor berhari-hari Bahkan ada yang berbulan-bulan, brother Ditaruh disini Dan kayak kondisi sekarang nih, motor banyak kayak begini Ini teman-teman lagi pada nitip buat libur lebaran Jadi, mereka pada mudik Motor dititip di rumah gue Gitu ceritanya, teman-teman Jadi, clear ya Motor-motor ini bukan motor gue semua Nanti, dikira Apa? Klaimin motor orang gitu kan Gagak enak sih Oke Motor gue Yang mana aja oke Jadi, ada pertanyaan dari teman-teman BroRio motornya apa aja sih Jadi, gue bakal sampaikan ke kalian motor gue Supaya nanti Kalau ada yang ketemu di jalan Yang gak ketemu sama motor itu Itu BroRio-nya disapa Gitu lah Jadi, motor gue yang pertama Gue punya Vespa GTS 150 Super Jadi, motor Vespa itu Gue pake harian Buat rumah Ke warung Ke masjid Jadi, memang Vespa ini enak banget buat daily use ya Tahun berapa sih? Motornya 2016 Kalau gak salah Jadi, motor ini gue pake buat Ke masjid harian Terus Gue punya motor lain lagi Jadi Kalau teman-teman bisa liat Di ujung Itu gue ada motor Trail Jadi, KTM 350 Seris Apa ya? Argentina Kalau gak salah Ya, Argentina Jadi, motor KTM 350 Itu motor Warisan Brother Jadi Kenapa warisan Nanti bakal gue ceritain Jadi, itu motor turunan Dari Almarhum bokap Buat gue Sering dipake Sama gue sendiri Tapi kemarin baru dapet Apa namanya Aparel yang dari X Club Nanti Insya Allah Kapan waktunya tepat Gak di bulan Ramadan juga Laper Aus cuy Kalau nge-trill di bulan Ramadan ya Nah, nanti gue bakal Cari waktu Kita bakal Nge-trill Bareng sama teman-teman kru Dan kita nge-take vlog Terus Habis ada motor Trill juga Ada motor Apa ya? Versis Nah, versis ini Punya gue Blue Jadi, X punya Brorio Nanti kalau teman-teman Garage tour kesana Ada foto Gue naik versis Sama almarhum Pake motor Ultra ini Jadi Motor Gede pertama gue Adalah versis 650 2013 Jadi Kebiasaan gue Kalau gue beli motor itu Sudah full modif Jadi, versis ini Waktu gue beli Udah ada box Givi Bracket Givi Sama Lampu-lampu kri Segala macam itu Sudah ada Jadi Motor Moge pertamanya Brorio Adalah versis 650 Gitu teman-teman Habis itu Motornya Brorio Ada Ultra Jadi Brorio itu punya Harley Davidson Ultra Atau Electra Glide 2014 Itu juga motor turunan Nah, disini gue bakal Agak panjang cerita Jadi Ini adalah motor Almarhum bokap Jadi Tahun Jadi tahun 2016 2015 Akhir Jadi Almarhum bokap Ambil Harley Apa namanya Ultra 2014 Jadi Di Tahun itu Dia ambil motor Kondisinya Versis yang dia pakai dulu Dihibahin ke gue Jadi kita dulu Pakai Moge Moge Sama-sama pakai Moge Gue pakai Versis Dia pakai Ultra Kita sempat pernah ke Padang Berdua Dan dengan teman-teman Trailman Ingat kan Yang X Club Nah itu salah satu member Trailman Jadi itu Gue sama Bro Aris Bro Singgi Bro Nawir Teman-teman kota bumi juga Itu ke Kelog 9 Waktu itu kita Goalsnya sampai ke Kelog 9 aja Jadi kita bertujuh Kalau gak salah Kita jalan sampai Ke Kelog 9 Dan lanjut Sampai ke Apa namanya Pekan baru Nah itulah Riding Terjauh Gue pada waktu itu Ceritanya Kenapa Bro Rio Seneng naik motor Jadi gue itu Sebelum ke Padang Gue tuh gak pernah Jalan jauh sama sekali Guys Jadi kayak kalian aja Yang memang nontonin Bro Rio gitu Sama waktu itu Gue kondisinya begitu Tiba-tiba Almarhum bokap Demen motor Habis itu Ngajakin gue riding Yang notabene Gue paling riding itu Sejam dua jam Habis itu gue diajak Riding tuh tujuh hari Bro Lo bayangin Gue gak pernah Bawa motor jauh Tiba-tiba diajak jalan Tujuh hari Awalnya gue ragu Tapi habis itu Jalanin aja Gue jalan sama Almarhum Sama temen-temen Ke Kelog 9 Alhamdulillah Ternyata dari situ Itu Lompatan pertama gue Dan habis Dari Padang itu Gue ketagihan Ceritanya gue ketagihan banget Buat riding selanjutnya Nah Tapi sayang banget Waktu satu bulan setelah Kelog 9 Itu Ketemu bulan Ramadan nih Ketemu bulan Ramadan Habis itu Almarhum bokap Ngajak gue ke 0 km Kondisinya Sebulan lewat sedikit Di tanggal 24 Juli 2016 Itu Almarhum Ngajak gue jalan Ke 0 km Gue masih inget Awalnya itu tanggal 22 Tapi karena Suatu hal dan lainnya Berubah jadi tanggal 24 Juli 2016 Tapi kondisinya gue Nggak bisa pergi Karena Gue baru sebulan pergi Anak gue masih kecil waktu itu Jadi intinya gue tolak Jalan ke 0 km Sama Almarhum Akhirnya Temen-temen yang lain juga sama kondisinya Tantong juga bro Kan nggak semua sama Habis itu juga Masalah waktu Kerjaan Dan lain-lain Akhirnya Almarhum itu Cuma bertiga Jalan ke 0 km Karena terlalu sedikit bertiga Akhirnya ambil dari temen luar Jadi satu Namanya bro Dinda Nah waktu itu Almarhum itu Dengan bro Singgi Sama bro Firman Plus bro Dinda Dari luar trailman Tapi ya Akhirnya Menjadi member trailman juga Jadi berempat itu Kita jalan Eh mereka jalan Ke 0 km Tapi Allah Bergendak lain Temen-temen Jadi di tanggal 24 Juli itu Hari pertama mereka jalan ke 0 km Almarhum crash Di Sumatera Selatan Jadi baru 6-9 jam Antara 8-9 jam perjalanan dari rumah Jadi Almarhum crash di Tanjung Inim Nama daerahnya Tanjung Inim Desanya Tanjung Agung Nah disitu Nah disitu Menjadi akhir Dari perjalanan Almarhum bokap Dia dibawa Intinya crash ya Terlalu detailnya Nantilah Almarhum crash Kemudian dibawa ke Puskesmas Karena crashnya Lumayan parah Jadi Puskesmas juga nyerah Dari Puskesmas Dibawa ke Nama daerahnya Muara Inim Tapi ternyata di perjalanan Perawatnya bilang Gak kuat Sepertinya tidak bisa dilanjutkan Maka kita berhenti di Rumah Sakit Bukit Asam Tanjung Inim Jadi Kita bawa ke Mereka bawa ke Rumah Sakit Bukit Asam Di Tanjung Inim Dan disitulah Nafas terakhir Almarhum Gitu ceritanya Gak usah melo-melo lah ya Anak motor emang gak melo Itu menjadi akhir Cerita Almarhum Tapi menjadi awal cerita gue Jadi motor itu gue restorasi Dan baru Dua Tiga bulan Dua tiga bulan ke belakang Baru benar Lama Karena banyak cerita Kita mikir antara Dijual gak dijual Kemudian kita mikir Dibiarkan kondisi seperti itu Tapi pada akhirnya Kita sepakat buat ngebenarin Motor itu Hasilnya ya Alhamdulillah Kita sepakat buat gak dijual Insya Allah Ultra Akan terus gue rawat Sampai akhir Nah Saat Almarhum meninggal Itu Bertepatan dengan Krakatoa Bike Week Kalau gak salah 2016 Bulan November ya Kalau gak salah September November gue lupa Nah disitulah Gue nekat bro Gue ambil RG Ultra Jadi waktu itu Road Glide Ultra gue ini Tangan Kedua Tangan ketiga di gue Jadi tangan pertama ini Punyanya Ayu Ting Ting Jadi Bro NG Bro NG jual Diambil sama Bro Dion Nah dari Bro Dion Baru gue ambil Temen-temen banyak yang nanya Bro Ryo gila-gilaan nih Modif motor Enggak brother Gue ngambil motor Udah kondisinya begini Yang gue tambah itu Cuman Sedikit lah Cuman 1-2 biji Yang gue tambahin Sisanya memang gue dapet Kondisi motor RG Ultra itu Memang udah begini Jadi Bro Ryo Bukan orang yang jago Modif Tapi Gue lebih memilih Buat pinter aja lah Beli motor yang udah jadi Gitu kan Jadi gak banyak PR gitu loh Nah gitu ceritanya RG Ultra nya Bro Ryo Dan Ultra nya Bro Ryo Untuk masalah Harley Beres ya bro Jadi ceritanya Bro Ryo Memang ngambil Harley itu memang Apa ya Kayak ditentukan oleh Allah Jadi keadaannya memang harus Almarhum meninggal Kemudian Gue menolak Apa ya Menolak trauma ya Termasuk salah satu sifat Gue Gue gak mau traumaan orangnya Daripada gue hidup dalam Kesengsaraan Setiap ngeliat Harley Gue keinget almarhum Sekalianin aja gue hajar Gue ambil Harley Dan gue hidup Sama kenangan itu Gitu Tuh temen-temen Next Gue bakal ceritain tentang Sisi sebelah sini Jadi Banyak banget Pajangannya memang Dari Sini ya Ada 3 helm Yang memang sering gue pake banget Jadi ada LS2 Itu LS2 tuh Paling nyaman banget Sebenernya Cuman Apa ya Karena kebutuhan vlog Jadi gak pernah gue pake Gue pake Simpson banget Habis itu Simpson Yang menjadi ikonnya Bro Ryo banget Terus ada Shoe Shoe ini memang Apa ya Nyaman Dan menurut gue Paling aman ya Angin-angin tuh Malah gak masuk sama sekali Habis itu Di bawahnya ada Rompi-rompian Jadi Gue memang Kalau riding Demen banget Pakenya rompi Jadi gue punya banyak rompi Tapi banyak pesenan Dari temen-temen HDCI Pake aja Paling sering pake Rompi HDCI Lampung Oke Jadi Dalam beberapa vlog gue Memang gue sering banget pake Rompi HDCI Lampung Di yang lainnya Banyak lagi Rompi-rompi yang lain Cuman Favorite gue Ya yang itu Habis itu ada Sepatu-sepatu Sepatu-sepatu boot Ya yang Harley Sama yang Apa sih mereknya Timberland Nah itu Paling sering gue pake Next Temen-temen Kalau temen-temen Lihat disini Itu banyak Kayak Apa ya Frame foto Dan ada frame Isinya Certificate Nah kalau foto Itu kenangan-kenangan gue lah Sama temen-temen Muslim Rider Sama temen-temen Yang lainnya Pernah ke Bengkulu juga Ke tempat-tempat lain juga Jadi gue pajang-pajang foto-foto Paling berkesan buat gue Terus juga Ada waktu gue Sama Almarhum Jadi Waktu gue di Istano Pagaruyung Istano Basah Pagaruyung Jadi gue ada foto Dengan Almarhum dan temen-temen Bukti ya Bukti bahwa gue Sampai ke Padang waktu itu Nah Di sebelahnya foto gue Dengan Almarhum Itu ada Sertifikat Itu sertifikat 0 km Jadi Setelah Almarhum meninggal Gue kayak ada Bukan Nazar ya Karena Gak ada yang Diinginkan dari Nazar itu Bukan Nazar Jadi kayak keinginan doang Jadi gue kayak berkeinginan buat Tiap tahun gue ke 0 km Alhamdulillah gue udah dua kali Jadi ada sertifikat Gue Bikin nama Rinaldo PB Jadi Almarhum namanya Rinaldo PB Jadi setiap tahun itu Nama acaranya Spirit of Bro Rinaldo Jadi Spirit of Bro Rinaldo pertama Itu tahun 2017 Every 24 Juli Julai 24th Gue pasti sampai ke 0 km Dan bikin Sertifikatnya Dua Pasti gue bikin Punya gue Sama punya Almarhum Jadi apa ya Nyampein aja lah Keinginan bukan Nazar Sekali lagi 2018 juga gue sampein 2018 gue Sama Bro Ulung Ada videonya Di 0 km Ya Kalau gak salah ya Di Riding to 0 km Riding 0 km judulnya Nah Kalau yang 2017 Waktu itu Gue Single rider banget Ditemenin sama Bro Nawir Gue Boncengan bro Jadi waktu itu Gue masih yang Cari gampang aja Gue sewa Motor Waktu itu Ditolong sama Bro Ijek Wakil Gubernur ya Sumatera Utara Dulu Bro Ijek Bantu Kata Bro Ijek Ada motor Motor di BMW Motorat Kalau gak salah Masih punya Bro Ijek juga Jadi akhirnya Ditolong sama Bro Hafiz Waktu itu Jadi Bro Hafiz Arahin ke BMW Motorat Dapetlah gue BMW Sertau Itu Berapa ya 600 cc Bro 600 cc Nah Gue boncengan Cin Lu bayangin Sertau itu Kursinya itu Kayak CRF Kecil Gue boncengan Sendiri aja Itu masih sakit Pantat nih Jadi kalau kayak Riding itu Sejam dua jam itu Lu bakal kerasa Perih banget Pantat Kalau Ini ya Kalau tapaknya Kecil ya Dan lo harus kayak Pindah-pindah Geser-geser Mundur Kalau gak ada boncengan Dan ini gue boncengan Lu kebayang Gue gak bisa gerak Kalau ke belakang Ketus Kalau ke depan gak ada Jadi akhirnya setiap Sejam dua jam berhenti Sejam dua jam berhenti Selalu berhenti Itu perjuangan banget Pertama kali Gue sama Bro Nawir Waktu itu Ke 0 km Yang kedua kali Udah rada enak Waktu itu gue bawa storing Sama Bro Ulung Karena kalau motor RG Di storing ke Medan Lumayan harganya Jadi lebih baik Gue kayak Ditemenin ada Mobil storing Waktu itu ditemenin Sama dua driver Jadi Sampelah ke 0 km Waktu itu Singkat aja Dan insya Allah Di bulan Juli ke depan Gue bakal sampaikan Untuk yang ketiga kalinya Di 0 km Jadi rute-rute Yang bakal dilewatin Bakal gue kasih tau Di instagram Jadi temen-temen Yang memang di daerah Sumatera Stay tune terus Di instagramnya Bro Ryo At vario.muhammad Dan gue bakal kasih tau Arah-arah gue Menuju ke 0 km Habis itu Di bawahnya Ada semua kenangan gue Dengan almarhum Dia punya helm trail Jadi memang almarhum Dengan umurnya Yang sudah segitu Masih Apa ya Semangat banget Main motor Jadi memang Yang anak motor Sebenernya almarhum bokap Bukan gue Jadi Helm trail Sepatu trail Dan lain-lain Dan Rak paling bawah Itu kenangan Dia terakhir Jadi ada helm bekas crash Dulu warnanya Abu-abu Tapi gue repaint Karena waktu itu Buat beli lagi Mikir Akhirnya helm dia Gue repaint Tadinya ada sedikit dekok Dekok Karena kena truck ya Jadi Kocoran sedikit Almarhum tuh crash Ketemu Adu banteng sama truck Jadi masih ada Bekas bekas warna Kuning trucknya itu Helm Kemudian ada Handphone nya juga pecah Jadi Gue Museumin juga Terus ada Sepatu Sepatu itu Icon nya adalah Sebelahnya Tali sepatu nya hilang Jadi tali sepatu Yang hilang itu Adalah yang untuk Menghentikan Apa ya Apa sih Pendarahan nya Waktu itu Terus Juga ada Apa lagi ya Pokoknya barang-barang Tentang almarhum Gue simpen di Bawah Rak bawah Museum tentang almarhum Jadi setiap gue lewat Kesana Gue bisa ngebayangin lagi Gitu kan Sebelah sana Helm-helm lainnya Helm thrill Helm yang dari X Club Yang waktu itu Helm nyonya Helm yang lainnya Terus ada Yah Tools Kit nya Motor Helm gitu lah Terus ada beberapa Apa ya Plakat Dari HDC Lampung Kalau HDC Lampung Gue bikin sendiri Nah terus ada Dari Teman-teman Muslim Rider Begitu deh Terus ada acara Krakatwa Habis itu acara RGOG RGOG Yang itu First Anniversary Waktu di Wanosobo Dapet Kemudian ada Ada yang waktu Acara pertama kali Di Solo Jadi pembagian Head Deputy Jadi gue kebagian Ambil Head Deputy Lampung Terus Juga Pemecahan Rekor Di Bali Bike Fest Sertifikatnya Ya gitu aja Jadi Garage Tour gue Lebih banyak Ke panjangan-panjangan Kalau motor juga Biar teman-teman jelas Semua Bahwa ini bukan motor gue Ini motor teman titipan Jadi tanda kutip titipan Itu ya memang bener titipan Teman-teman R90 Jangan dikira motor gue Ultra Silver Abu-abu Bukan punya gue juga Apalagi Fat Bob baru Kan bro Udah tau sendiri Ada di vlog gue sebelumnya Punya bro Tau kan Dan Kalau misalnya teman-teman Ngeliat ada motor-motor lain Selain motor gue Yang gue sebutin Udah pasti itu Motor-motor Titipan teman-teman Atau yang lagi Di detailing Di rumahnya Bro Ryo Sekian gitu aja Daily Vlog kita hari ini Mudah-mudahan terjawab Keinginan teman-teman semua Yang minta Garage Tournya Bro Ryo Oh satu lagi lupa Karena gue car vlog juga Jadi ada mobil Navara Jadi mobil Navara itu Juga mobil turunan Dari almarhum bokap Mobil kesayangan dia Buat ngangkut Tril dulunya Tapi karena gue jiwanya Gak sama ya Karena gue lebih di aspal Bukan di Lumpur Dia lebih Lebih Jiwanya lebih wild gitu Makanya mainnya Suka di lumpur gitu kan Kalau gue lebih di aspal Jadi dia punya Navara 2011 Kemudian Dulu masih polos Cuma di stiker item Made Sekarang Gue Rewrap Jadi gue jadiin Abu-abu Dan gue Apa ya Gue Masukin Logo-logo Harley Davidson Lampu-lampu juga gue tambahin Karena Gue juga rada demen Offroad orangnya Ya mudah-mudahan habis ini Juga ada car vlog gue Tentang Kita main lumpur Di Mana aja Terserah Teman-teman juga boleh komen di bawah Dimana kira-kira Atau ada yang mau ngajak gue Ngelumpur Gue bakal seneng banget Diajak kalian Oke Gitu aja teman-teman Daily vlog kita hari ini Kalau kurang sesuatu Kalian boleh tambahin di bawah Ada yang mau bertanya Juga boleh tambahin di bawah Insya Allah Bakal gue jawab Gitu aja Udah mau jam buka Puasa Gue sama kru Udah kelaperan Jadi kita bakalan Jalan-jalan Dalam kota Terus kita bakal Nyari bukaan Gitu aja teman-teman Thank you banyak Udah nontonin vlognya Bro Ryo Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Terus yang Belum like Jangan lupa di like Terus yang komen juga perlu bro Komen-komen dari kalian Terus juga Penting banget Buat nge-share Videonya Bro Ryo Ke line Ke whatsapp group Terserah kemana aja Dan jangan lupa teman-teman Buat Skip Eh Bukan Di skip Justru jangan di skip Iklan-iklan yang ada di Vlog-vlognya Bro Ryo Thank you banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax